assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel mekanik Mitsubishi kali ini kita akan mengulas sedikit tentang Mitsubishi L300 yang euro 4 Hai ini untuk tampilan depan yang seperti ini ya di sisi sebelah kiri ada stiker power steering kemudian di sisi sebelah kanan ada stiker Colt untuk model grillnya dia krom ya krom melebar di tengah ada logo Mitsubishi krom kemudian untuk headlamp nya dia masih menggunakan model lama ya menggunakan helogen kemudian untuk lampu sain dia Hai seperti ini ya modelnya juga menggunakan lampu alam biasa Hai kemudian di Bampernya dia juga ada lampu sain yang sebelah bawah untuk di Bampernya dia seperti ada dagunya teman-teman seperti ini sebenarnya ini dagunya ini digunakan untuk menutupi bagian sasisnya ini ya karena bodinya ini lebih tinggi 10 cm daripada L300 yang lama jadi kalau tidak ada dagunya nanti sasisnya itu terlihat ya jadi kurang bagus kemudian untuk spesifikasi mesinnya L300 terbaru ini menggunakan mesin dengan model 4N 14 dan CC nya 2200 CC ya untuk daya maksimal yaitu 99,25 PS di RPM 3500 kemudian untuk torsi maksimalnya yaitu 200 Newton meter di RPM 1000 sampai 3500 ya jadi ini sangat sangat bertenaga dan irit ban bakar ya teman-teman bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi nomor di bawah ini untuk bagian pembuka pintu dia menggunakan Chrome ya model jungkil di sini ada slot anak kunci Hai untuk door trimnya dia warna abu-abu ya model rata seperti ini saja di sini ada handle pintu kemudian pembuka pintu dari dalam ada power window engkolan Terus di sini ada speaker ya yang speaker biasanya diletakkan di bawah dashboard untuk L300 ini speakernya diletakkan di door trim kemudian di sini ada fuse box fuse box kemudian pedal gas dan pedal rem di sini ada kisi-kisi ini open dan close ya kemudian di sini ada reservoir minyak rem dan kopling kita pasang dulu kemudian pada saat naik di sini ada pegangan ya di pilar A bagian depan kanan untuk tampilan speedometer nya seperti ini digital ya teman-teman pada saat di on dia ada indikator yang menyala saat mesin dihitungkan semua indikator akan mati ya kecuali rim parker ini indikator solar yang sudah mau habis ya teman-teman kita pentingkan dulu untuk model setirnya dia palang dua di sisi kanan dan kiri ada tombol klakson di sini ada suite lampu-lampu kemudian di sini ada suite wiper dan washer untuk toasteran misi dia menjadi satu dengan steering kolom ya di sini ada korek atau bisa digunakan untuk power source ya 12 volt kemudian di sini ada laci kecil tertutup ada laci kecil terbuka kemudian untuk head unit dia dari jvc single din ya kemudian di sini ada laci penimpanan tertutup agak besar ya ini ada kotak P3K kemudian ada apar dan sebagainya di sini ada kisi-kisi AC ya di pilar A sebelah kiri juga ada handle kemudian di atap sebelah kiri ada handle untuk room lamp dia masih biasa ya lampu kuning untuk disini tidak disiakan handle ya kemudian untuk joknya dia menggunakan bahan vinyl kita ke belakang untuk roda atau ban dia menggunakan dari Yokohama ya ukurannya 185 R14 untuk suspensi depan dia menggunakan double wishbone ya teman-teman kemudian ini sasis atau bak rata baknya lebih panjang 10 cm daripada L300 yang lama untuk ban belakang dia sama dengan yang depan ya Yokohama kemudian untuk sistem pengereman dia rem kromol untuk suspensi bagian belakang dia menggunakan leaf spring ya teman-teman untuk tampilan bagian belakang seperti ini ada stiker Mitsubishi besar kemudian stiker Colte belum dilengkapi dengan kamera mundur ya untuk ban cadangan dia diletakkan di belakang atau bawah sasis baik teman-teman yang berminat membeli kendaraan Mitsubishi silahkan hubungi nomor di bawah ini ya demikian dulu video kali ini dan terimakasih selamat menikmati